Ya baik Alhamdulillah berarti putusan MK-MK itu sudah dilaksanakan sesuai dengan amarnya bahwa dalam waktu 2x24 jam wakil ketua MK yaitu Saldi Isra harus memimpin rapat pemilihan ketua MK yang baru dan tadi bagus pilihannya muncul dua nama lalu disuruh berembuk sendiri secara tertutup muncullah nama Suhar Koyo Menkopol hukam Mahfud MD memberikan komentarnya terkait Suhar Toyo yang terpilih menjadi ketua MK menggantikan Anwar Usman Mahfud berpesan mudah-mudahan Suhar Toyo tak terkontiminasi dan membiarkan MK rusak Hal tersebut disampaikan Menkopol hukam pada Kamis 9 November 2023 Mahfud MD mengaku mengenal Suharyoto saat masih berkuliah di Fakultas Hukum UII Yogyakarta Ia berharap Suharyoto tetap menjadi orang baik seperti sejak di bangku kuliah Ikuti terus berita menarik lainnya jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda Saya kenal Suharyoto sebagai teman sekolah saya satu kelas ketika kuliah program S1 Fakultas Hukum UII Yogyakarta Satu angkatan, satu kelas, satu kelompok belajar juga Sehingga saya berharap dia tetap baik-baik seperti yang dulu lah ketika bermain-main dengan saya ketika di kapus Sampai saat ini sih rasanya teman saya ini masih bisa diharapkan Mudah-mudahan tidak terkompak, terkontaminasi dan tidak membiarkan MK rusak Harus diperbaiki dan diperbaiki Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia